Intro Hai sahabat Aljong, gimana kabarnya sahabat Aljong semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia Hari ini sahabat Aljong menyaksikan aku, Yunike Suwandi Di Ltalk Empowering Life Through Communication Dan Yunike masih bersama dua narasumber hebat Yaitu ada Bapak Donny Decaiser, speakerpreneur Dan juga Bapak Ronny Francis sebagai business maximizer Lulus Lulus, akhirnya ya Setelah ada tongue twist yang banyak tadi ya Nah kita mau ngomongin soal kompas kehidupan lagi nih Tapi ini lebih dalam Beli di mana gitu ya Susah ya kalau mau ngomongin tentang kehidupan itu beli di mana Ini mengenai ada sambungannya tentang pedoman hidup Itu rasanya kayak udah berat banget ya Nah kalau ngomong-ngomong tentang pedoman kehidupan Gimana sih cara kita untuk mencari pedoman kehidupan yang benar Nah jadi kalau misalnya cerita di Sampai saya dulu nih jadinya Sweet boleh Serahkan ke yang tua dulu lah ya Ya jadi Para sahabat Aljong kalau misalnya Anda mau mencari namanya pedoman Kalau pedoman itu biasanya orang itu langsung berpikir tentang apa sih namanya pedoman Kalau kita berbicara jalan ya biasanya apa Kalau jaman dulu ada apa namanya kompas Ada namanya map Petak Betul kan ya Jadi pegangannya dia Kalau misalnya di perusahaan ada namanya pedoman disebut dengan namanya SOP Nah jadi kalau misalnya Anda mau mencari pegangan hidup istilahnya pedoman hidup Anda nggak mungkin punya namanya SOP kehidupan Nggak mungkin ada Betul nggak Anda pas waktu lagi ada bayi lahir Anda pernah lihat mungkin yang lahir berikut dengan SOP manual booknya Kalau misalnya ada tolong ya di berusahaan kita jadi bisa tahu Nah jadi artinya apa Manusia lahir itu harus mencari pedoman hidupnya sendiri Ya kan Walaupun pedoman hidup itu sebenarnya ada ya Setiap orang lahir itu pasti kan lahir dari namanya keluarga-keluarga Dimana setiap keluarga punya keyakinan masing-masing Nah dimana mereka dari keyakinan tersebut yang menjadi pedoman hidup mereka Betul nggak Ada misalnya beragama tertentu mengajarkan hal apa untuk di dalam kehidupannya Agama yang lain mengajarkan sesuatu yang berbeda ya kan Nah tapi hidup itu adalah pilihan Dia mau menjalani apa yang sudah diajarkan Mengikuti dengan apa yang sudah diberitahukan Atau dia melakukan namanya menyeberang ke tempat yang lain Kita juga tidak tahu Ada juga yang memilih saya tidak ikut semuanya Saya tidak bikin aliran yang baru Ada juga Nah apakah itu salah Nah balik lagi tergantung dari visi hidupnya sendiri Dia mau jadi apa sih Nah yang menjadi masalah adalah ketika dia cuma menempatkan visi hidupnya adalah Di dalam dirinya sendiri Saya pengen seperti ini Dan itu akan namanya membuat orang menjadi bosan Coba anda pikir nih ya Kira-kira jaman dulu Elvis Presley kita cerita ya Elvis Presley itu kan dulu seorang apa sih Pernah tahu nggak Sebelum dia terkenal seorang apa Gue belum tahu Supitra Supitra Selek banget kayak gitu kan Tapi akhirnya yang terakhir kita tahu Dia jadi King of Pop Ya King of Pop Oh King of Rock King of Rock kalau misalnya ya Atau King of Pop King of Pop Nah jadi Kalau King of Dangdut Roma Irama Ya itu sudah jelas Itu nggak ada yang lain Nah jadi ketika dia sekarang sudah sampai menjadi posisi Dia adalah orang yang terkenal Dia waktu itu dia pengen bilang Saya ingin mendapatkan sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan Apa misalnya Saya pengen namanya supitra Pengennya ngapain biasanya Saya pengen dikelilingi dengan banyak wanita Akhirnya kayak gimana dalam kehidupannya dia Dikelilingi banyak wanita nggak Dikelilingi banyak wanita Saya pengen hidup saya mewah Karena dulu dia susah Akhirnya dia punya nggak dengan rumah-rumah mewah Dia punya rumah mewah Apa lagi yang dia cari Jadi setiap kali dia mencari lagi ke depan Apa lagi ya Yang saya belum pernah Apa lagi yang saya belum pernah Akhirnya ya Dia terjermus dengan namanya obat-obatan Nah kalau misalnya Anda menempatkan hidup Anda Padauman Anda adalah terhadap diri Anda sendiri Ya Sehingga Ya Anda tidak punya pegangan Apa yang harus saya lakukan Gitu Maka Anda akan cepat nanti Merasa namanya bosan Ketika Anda cepat merasa bosan Nah ujung-ujungnya Anda juga cepat selesai dalam kehidupan ini Gitu loh Mau apa lagi yang Anda hidupin Bahkan Waktu itu teman saya pernah bilang Nah ini jangan ditiru ya Pada sahabat L. John ya Waktu itu dia pernah bilang Gue udah puas katanya Di hidup ini Karena semua udah gue lakukan Nah biasanya kalau yang ngomong gitu Rata-rata jarang ya kalau perempuan ya Rata-rata yang ngomong kayak gitu Laki-laki ya Jadi maksudnya apa sih bro katanya Ya mau ngapain ya Ini cuma sekedar untuk cerita loh ya Jangan ditiru Jadi dia sudah melakukan apa aja Jodi udah katanya Perempuan sudah katanya Oh bah sudah Dari cobain yang model kayak gimana Terus minuman udah juga Mau apa sih katanya Bisnis udah katanya Dari yang kecil yang bener Enggak bener Semuanya juga sudah Jadi katanya kalau gue udah dipanggil Katanya gue udah puas banget katanya hidup Iya Apa yang kejadian ya Jadi setelah dia udah ngomong itu Beberapa tahun kemudian Akhirnya dia dipanggil Karena dia berasa Dipanggil dengan high atau gimana Dipanggil langsung Ilang gitu kan Nah jadi Kalau misalnya disini Kalau misalnya anda Saya lakukan misalnya disini adalah Ketika dengan namanya pedoman ya Jadi kalau anda namanya punya pedoman Namanya kehidupan Adalah bagaimana cara anda Untuk bisa hidup jauh lebih baik Bukan artinya dalam pencapaian Secara namanya pribadi Cenderung hidupnya akan lebih benar Kalau misalkan anda sebagai Misalnya disini Nonton sahabat L. John ya Pemuka agama Yang menempatkan Gue pengen dipandang sama umat-umat gue Nah itu yang akan banyak masalahnya Kenapa? Karena ketika dipandang Dia sudah melupakan Tujuannya dia Visinya dia Maka balik lagi Pedoman di dalam kehidupannya dia Itu lebih baik adalah Pedoman untuk keluar Dan dia ketika apapun Yang dia dalam namanya keluar Maka ketika itu dia tetap pegang Maka dia akan menjadinya Proses by proses Jadi kalau misalnya Balik lagi tujuan nih Ke visi Kalau dia mendapatkan itu Sebagai sesuatu yang emosional Misalnya Saya pengen hidup saya bahagia Pertanyaannya Ujungnya bahagia apa? Ya kan? Karena bahagia itu Tidak ada ukuran ya Betul nggak? Nah kalau misalnya bahagia Apakah bahagia itu harus punya rumah mewah? Nggak juga Betul nggak? Harus nggak bahagia Kayak gimana kalau menurut Dari Unique? Harus rumah mewah? Punya pacar paling ganteng? Iya Punya pacar ganteng? Nggak ada yang harus Oh maksudnya ya Pilih ganteng atau kaya? Susah nih Tidak ada yang salah dengan pilihanku Jadi tidak bisa kita mengukur Atau menilai orang lain Atas pilihannya Berdasarkan referensi kita Beda-beda gitu Nah kalau menurut dari Brodoni sendiri Kayak gimana? Kalau itu kan menurut dari saya Kalau menurut saya Kalau dia kaya bisa jadi ganteng Bener Karena kalau dia ganteng Agak sulit untuk dia menjadi kaya Karena kalau dia orang kaya Dia akan terlihat ganteng Ya nggak ya itu bercanda ya Yang penting kan ke hati juga ya Kalau saya sih sederhana Makanya bahagia itu sederhana Kalau pengen bahagia Cari rumah makan sederhana Oke nanti tap in ya Yang penting begini Bagaimana kita bisa memaknai hidup Saya tidak mungkin Mengukur kebagian saya Itu atas unique Atau saya juga tidak bisa menilai Ah ini orang nggak bahagia Dari apa? Kok kayaknya rumahnya sempit gitu kan Eh belum tentu Karena di luar sana ya Sahabat Eljon Banyak orang Rumahnya gede Kamarnya 13 Toiletnya 26 Coba bayangin Ruang makannya itu Luasnya 1000 meter gitu Sampai Yang mau makan duduk di kepala meja sana Sama di sana itu Untuk geser makanan harus pakai ini Apa Apa itu yang kayak Buat barang di bandara itu Pakai belt itu ya Iya Tapi apa yang terjadi Hening sepi Iya kan Nah contoh sederhana misalnya Ketika kita melihat orang Kita lagi jalan kaki Kita melihat orang naik motor Kita aduh Saya akan bisa bahagia Kalau saya punya motor Yang naik motor Lihat orang naik mobil Waduh Gua gak akan kehujanan nih Kalau gua punya mobil Yang punya mobil Lihat ada supercar Ya kan Ada Lamborghini lewat Sebelahnya Waduh Gua bisa lebih happy nih Kalau punya Lamborghini Sementara yang di Lamborghini Lihat ada helikopter lewat Aduh Kalau punya heli pribadi Gitu aja terus Sementara ada orang Duduk di pinggir jalan Dia gak punya kaki Seterhana kan Dia cuma berpikir bahwa Kalau punya kaki Saya bisa jalan Ya kan Beda kondisinya kan Jadi kayak gitu tuh Gak berhenti tuh Nah makanya kuncinya apa Temukan apa panggilanmu Temukan apa tujuan hidupmu Dan belajarlah untuk menerima Dan berbahagia Akan apa yang kau miliki Bukan akan apa yang kau mau Ya kan Mulailah belajar berbahagia Dengan apa yang sudah kita miliki Sebab apa yang kita miliki itu Bisa jadi adalah Impian orang lain di luar sana Wow Super sekali Sudara-sudara Super sekali Nah mungkin saya akan menambahkan sedikit Tentang namanya pedoman ya Jadi kadang-kadang Kalau misalnya namanya kita Berjalan di dalam kehidupan Uh puitis banget ya Jadi namanya kehidupan itu Kita berjalan di dalam hutan belantara Yang kita tidak tahu Di depan itu ada apa Betul gak Makanya kadang-kadang Ada beberapa orang itu Yang mencari Dalam tanda petik Orang-orang pintar Padahal orang-orang pintar tersebut Tidak pernah mengambil S1, S2, dan S3 Iya kan Untuk apa Supaya setahu jalan di depan dia Ada apa Pertanyaannya Kalau jalan di depan dia Ada emas Dan orang pintar itu Tahu kenapa dia gak ngambil Ke depan di situ Itu yang pertama ya Jadi yang kedua Tetapi di sini Maksud saya apa Ketika misalnya Anda sudah tahu Anda boleh meminta saran Kepada orang lain Yang paling penting adalah Bagaimana cara Anda Menjalaninya Betul gak Cara untuk melihat ke depan Itu ada banyak Ya saya tidak bilang Ada yang misalnya Orang yang tersebut Ketika melihat Itu salah Dan benar Saya tidak mau Sampai ke arah sana Tetapi mungkin saja Ya saya bilang ya Ada orang Yang diberi Kemampuan khusus Sama yang di atas Bisa melihat Masa depan dari orang lain Nah ketika dia sudah bisa Melihat masa depan orang lain Itu menjadi tanggung jawab Dari pribadinya Dia tetap Apakah akan menjalani Sesuatu yang sudah dibilangin Atau Dia mengambil Rambu-rambu Antisipasi Ya kan Karena ada dengan cara lain Di dalam namanya metafisika Bagaimana kita melihat Namanya peluang Yang ada di depan Tetapi tidak akan menjadi emas Ketika peluang tersebut Tidak dijalankan Tidak dimanfaatkan Tidak jadi emas Tapi jadi mbak ya Iya Jadi kalau misalnya Anda di luar sana Ya merasa Hidup Anda Ternyata kok biasa saja Jangan-jangan Anda melakukan Satu kesalahan ini Jadi kebanyakan Kadang-kadang Nah ini harus dibilang juga Kepada ini ya Sahabat Eljur Hidup itu Kita tidak tahu Kapan kita lagi beruntungnya Sebenarnya ya Kalau dari Sebenarnya Kalau misalnya dari Metafisika Cina Itu ada hitungannya Kapan dalam periode Keberuntungannya Tetapi Periode keberuntungan itu Ada yang orang Pas dia masih muda Ada yang pas waktu Lagi orang Pas waktu dia lagi Kehidupan dia Ya usia produktif Ada yang pas waktu Dia kehidupan Pas waktu dia lagi senior Artinya dia sudah Sepuh gitu kan Tetapi Sewaktu dia masih kecil Ibaratnya Dia suruh lempar batu Serlo itu ya Lempar batu Karena ada Sebel mulu kan Nah di Pas waktu lagi Kehidupan dia Masuk periode Yang dia beruntung Dia sudah kebiasanya Lempar batu Padahal dia di tangannya Ada berlihat Jadi Apapun yang Anda alami Di dalam kehidupan ini Jangan selalu Menganggap itu Adalah sebagai Sesuatu yang general Selalu pasti sama Kalau dia awalnya Tidak beruntung Awalnya dia miskin Pasti dia akan berakhir Miskin Nggak seperti itu Bambang Jadi ada cerita Yang berbeda-beda Kalau misalnya Di luar sana Saabat dari Eljohn Itu yang perempuan Nggak begitu Wati Jadi ceritanya Akan berbeda Ketika Anda Memasukkan di dalam Periode Yang Anda Keberuntungannya Sedang masa jaya-jayanya Nah ini Ngomongin tentang Periode itu sendiri nih Apakah ada usia tertentu nih Yang Untuk menyadarkan orang Bahwa pedanggan hidup itu Perlu Nah ini akan menjadi Pertanyaan terakhir Pernah dengar istilah Life begin at 40 Wah gue belum dong Belum ya Baru 20 Oh Sisanya atau Masih panjang Masih ada sekitar 60 tahun lagi Akar 40 ya Nah jadi Kalau misalnya Dibilang Life begin at 40 Sebenarnya Tujuannya kenapa Dibilang life begin at 40 Karena Dalam periode Masa tahun 40 tahun itu Untuk laki-laki itu Periode untuk Kematangannya dia Ya kan Karena 30 Dia masih ada Pencarian Kalau 60 Gosong dong ya Udah kelamaan Angkatnya Garing tuh Udah garing ya Ya gapapa lah Makanya Telepon sama cucian Sama kan Kalau kering Diangkat Itu kayaknya Lawakan zaman dulu Lawakan bapak-bapak Karena zaman dulu Telepon diangkat Kalau sekarang kan Dipencet Bukankah diangkat juga Balik lagi ke tahun Umur berapa Dibisa buat Sebagai pegang Adakah usia Usia tertentu Nah kalau misalnya Saya bilang Usia itu Bukan masalah Tentang usia Secara psikologis Usia secara biologis Tetapi dari Usia kematangan Dia secara pribadi Karena setiap Orang itu akan berbeda Pernah gak ketemu Dengan orang Usia 20 Tapi kayaknya Kita ngerasa Ini orang Tua banget Matang banget Karena kalau misalnya Ada beberapa orang Yang bilang Wah dia itu Sebenarnya adalah Old soul Nah bagi yang Maru bingung ya Sahabat El Yon Old soul itu adalah Orang yang pernah Reinkarnasi Sudah beberapa kali Ya tergantung Anda percaya atau tidak Tapi kalau saya bilang Ya mungkin Di dalam kehidupannya Dia mengalami Banyak masalah Sehingga dia Dimatangkan Sebelum usia Yang sebenarnya Dia harus matang Jadi kita Berbagai macam Kita masukkan ya Jadi tidak ada Usia patokan yang khusus Tetapi Biasanya Orang yang mengalami Ujian yang berkali-kali Di masa dia Waktu lagi Masih mudanya Cenderung Di usia Yang belum Sampai 40 Dia akan menjadi Cenderung lebih bijak Sekarang gantian Mungkin dari Pak Doni sendiri Ada yang ingin Disampaikan Unek-uneknya Ya memang 40 itu kan Istilahnya Bukan jadi Patokan ya Artinya Kalau saya melihat Juga tergantung Bagaimana Perjalanan hidup orang Dan bagaimana Cara dia Menjikapi Kehidupan dia Karena kalau misalnya Ada pepatah mengatakan Boys will be boys Laki Mau seumur berapapun Setuapapun Tetap Tapi ada tuh Di tempat negara Boys will be girls Itu di tetangganya Konoha Jadi misalnya Dalam hal tertentu Yang namanya laki Mau dia muda Remaja Senior Tua Itu kan tetap punya hobi Misalnya Kayak bro Roni Laki-laki hobinya Bongkar elektronik Gak bisa masang lagi Ya kaum perempuan Gak boleh marah Tapi ketika Bicara tentang Kematangan Biologis Ada umurnya Kapan orang balik Atau dewasa Secara biologis Kapan secara Psikologis Ya kan Nah secara psikologis Misalnya Apakah saya sama Unique sama Beda Ya kan Kena Kayak saya misalnya Kalau misalnya Terlatih tadi Lempar Apa tuh Batu Ya kan Ya mungkin Saya akan lebih Cepat matengnya Ya kan Secara psikologis Menghadapi masalah Ya kan Kalau dulu kan Kita reaktif Ada masalah Tapi karena terlatih Kena sering Menghadapi masalah Ya kan Akhirnya kan Kita mulai responsif Ya kan Kemudian melihat Masalah itu Sebagai bagian dari Kehidupan Jadi jangan kita Mengukur tiap orang itu Sama Ya Ada orang yang Dia sudah mateng Dari segala aspek Tadi itu Di usia muda Ya kan Tapi ada juga yang Sudah sukses dan mateng Di usia muda Tau-tau Bagi Tuhan Sudah selesai kau Di dunia ini Tapi ada juga orang Kayak misalnya Kolonel Sanders Yang punya KFC Ya kan Dia sukses umur berapa Apakah dia bisa dibilang Tidak sukses sebelumnya Sukses juga Tapi dalam bidang yang berbeda Ketika dia jadi pengusaha Yang buka warang labanya sendiri Itu gak umurnya Sudah bukan muda lagi Ya kan Nah dia juga mengalami Proses kehidupan Yang menurut saya Itu tiap orang beda-beda Jadi kuncinya adalah Jalani Ya kan Seperti sebuah lagu apa Jangan menyerah Jangan menyerah Tapi mau bilang lagu Hidup nanti balik lagi Ke lagu yang sebelumnya Udah sebentar gitu aja dulu Nanti janjil lagi Soalnya abis ini Nanti kita nyanyi-nyanyi Mungkin pas sahabat Eljon Lagi gak ngeliat aja ya Biar lagi menikmati gitu ya Oke sahabat Eljon Nanti kita akan membahas Lebih dalam lagi Atau mungkin Sahabat Eljon penasaran Mengenai Yang berhubungan Tentang pengendomongan hidup Dengan Zodiak-Zodiak Makanya tetap saksikan L Talk Empowering Life Through Communication Bersama saya Unikas Wandi See you sahabat Eljon Nah sekarang Waktunya like Dan subscribe ya Bye 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 Terima kasih.